Intro Himpunan Ikan Cupang Kabupaten Sumedang, Yakusa Selatan, beserta Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, menggelar kontes tingkat regional di Saung Budaya Sumedang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Puluhan pencinta ikan cupang dari berbagai daerah tampak hadir untuk mengikuti kegiatan kontes yang dihadiri langsung Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Haji Nandan Suparman mengatakan, pihaknya hari ini bekerja sama dengan komunitas ikan cupang lagu Sumedang menggelar acara kontes ikan cupang, di mana kegiatan tersebut pihaknya sudah merencanakan dari jauh hari, dengan harapan kegiatan ini bukan sekedar hobi saja, tetapi memberikan kontribusi bagi para pencinta ikan cupang, juga bisa menjadi rutinitas yang tidak hanya bagi para komunitasnya saja. Pada hari ini kita Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang dengan kerjasama dengan komunitas ikan cupang Sumedang menelenggarakan event yang sudah direncanakan beberapa bulan yang lalu, yang kita berharap ini tidak hanya sebatas komunitas saja, hobi saja, mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi terhadap para komunitas masyarakat yang ada di Kabupaten Sumedang, karena event-event semacam ini dilaksanakan secara rutin di Kabupaten Sumedang, tidak hanya memberikan peringkatan kesejahteraan terhadap para komunitas itu sendiri, tapi mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikon kunjungan ke Kabupaten Sumedang, yang tidak memenuhi kemungkinan hadir tidak di Sabusu saja, tapi tidak memenuhi kemungkinan ke beberapa tempat sekadubus untuk mengunjungi objek-objek kawisata yang ada di Kabupaten Sumedang. Karena peserta ini, saya informasi, tidak wilayah Jawa Barat saja, ini ada dari luar provinsi Jawa Barat, dan mudah-mudahan ini bisa juga menyampaikan informasi pada rekan-rekan kita yang ikut terlibat dalam lomba ikan cupang ini. Nah dari PMK, ke depannya tadi akan disampaikan untuk beberapa lokasi wisata, Apakah akan ada event Pak di tiap-tiap lokasi wisata untuk komunitas ini? Sementara karena kita masih dalam suasana COVID-19, kegiatan tetap akan dilaksanakan, tapi tetap prosedur prokes harus dilaksanakan. Artinya tidak menutup kemungkinan, karena ini salah satu tempat informasi para wisata yang ada di Kabupaten Sumedang, kita berharap untuk event-offen yang akan datang, kita dilaksanakan di objek wisata yang lain. Contoh sederhana, nanti ke depan kita memiliki objek wisata Jati Gede, tubuh Pujang Sapasang, kemudian mesin terampung di Bendungan Jati Gede, ini salah satu ikon kebanggaan Kabupaten Sumedang, bisa dijadikan tempat lomba ikan cupang yang ada di Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan kita secara bergilir, tempat-tempat objek wisata dijadikan tempat untuk lomba ikan cupang, yang pada akhirnya masyarakat luar mengetahui destinasi wisata yang sangat, kalau Komisi 19 ini dilaksanakan dengan harapan protokol kesehatan tetap dilaksanakan, yang mudah-mudahan tidak menjadi COVID baru dari lomba ini. Mudah-mudahan karena kita sudah melandai, tidak ada di beberapa tempat, tidak ada yang terkena COVID-19. Artinya mudah-mudahan dengan kegiatan ini tidak berdampak terhadap penyebaran COVID-19. Kami berharap 5M diterapkan di kegiatan lomba cupang ini.